Kembali saya ucapkan selamat hari sabat, selamat pagi, kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini, kami berjumpa di tempat ini, kami berjumpa di tempat ini, Bapak-Ibu. Reunian ya, ya jumpa temukangan bersama dengan alumni-alumni daripada sekolah Kristen Kanaan. Dan kita berjumpa di tempat ini, saudara saya sebenarnya juga adalah alumni sekolah Kristen Kanaan, Cianjur. Saya bisa mengenal Tuhan, saya bisa masuk gereja karena salah satunya di sekolah Kristen Kanaan, Cianjur. Saya bisa mengenal yang namanya Rok Kudus, Hari Sabat, itu juga dari sekolah, dari guru agama saya. Saya akan mengenal Tuhan, Cianjur, juga karena saya berjumpa di tempat ini, kita bersyukur saudara bahwa pengurus gereja Jakarta pun semuanya adalah alumni Kanaan. Dan sebagian juga istrinya berasal juga dari Kanaan juga, saudara. Jadi nanti setelah selesai ibadah, mungkin kita bisa senyum salam sapa, dan kita bisa saling mengenal, ya satu dengan yang lainnya. Kamu angkatan berapa, kamu angkatan berapa? Nimen si jenian jika, ya kita memiliki angkatan lulusan tahun yang berbeda-beda. Dan tadi anak-anak TK, Bapak Ibu, mereka juga setelah pulang sekolah, sangat rajin doa Mohon Rok Kudus. Ya, yang saya ingat adalah Sena, yang adik kecil kita yang perempuan, dan sebelahnya temannya itu yang perempuan, dia sangat rajin, mereka sangat rajin untuk bisa datang doa Mohon Rok Kudus setiap pulang sekolah. Ya, walaupun mereka masih K-1, tapi mereka punya hati untuk bisa menyembah Tuhan. Dan anak-anak saya waktu kelas 3 ST juga dapat Rok Kudus, Bapak Ibu, itu juga merupakan sebuah berkat Tuhan tersendiri bagi saya dan keluarga. Oke, kita akan bersama-sama merentungkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu judul, mengejar pelangi. Di dalam nama Tuhan Yesus Rishus menyampaikan firman Tuhan. Ada seorang anak kecil, saudara, dia melihat pelangi yang indah di atas langit. Anak ini sedang naik sepeda. Ketika dia lihat pelangi, dia melihat, wah itu begitu sangat indah dan menakjubkan. Lalu dia berpikir, dimanakah pelangi itu ada? Akhirnya, dengan menggunakan sepedanya, dia mencari tahu dimanakah pelangi itu berada. Dia naik sepeda, dia terus mengayuh sepedanya, dia mencari tahu dimanakah letak pelangi itu, saudara. Yang namanya anak kecil ya, sebenarnya dia tidak tahu gaya gravitasi, bahwa semakin dia naik sepeda, semakin dia tidak bisa mendapati pelangi itu, Bapak Ibu. Ya, kayak kita naik mobil, ketika kita lihat ada pelangi, kita dengan mobilnya, kita laju, mempercepat lajunya untuk bisa menghampiri pelangi itu, kita tidak bisa juga. Nah, tapi anak kecil ini, karena dia tidak tahu begitu polosnya hatinya, saudara, karena dia melihat satu hal yang indah, dia terus mengayuh sepedanya. Sambil terus dia mengayuh, dan akhirnya dia berhenti ketika tenaganya sudah tidak ada lagi. Dia tidak bisa menggapai meraih pelangi itu, dia tidak bisa menemukan dimanakah pelangi itu berada, Bapak Ibu. Nah, saudara, kalau kita melihat pelangi, seringkali kita ingin meraihnya, dan kita ingin mengabadikan pelangi itu. Ya, kalau bisa kita foto bersama dengan pelangi itu, dan kita ingin memvideo-kan, dan kita ingin meraih pelangi itu. Siapa sih di sini yang tidak suka pelangi? Semuanya suka pelangi, karena itulah menggambarkan kemuliaan Tuhan. Dan itu sebenarnya juga adalah sebuah janji Tuhan Allah kepada Nuh, bahwa Tuhan tidak akan menghancurkan dunia ini dengan air bah. Ya, saudara. Nah, itulah pelangi yang sangat indah, Mejiku Hibiniu warnanya. Ketika kita hidup di dalam dunia, saudara, kita ingin sekali mengejar hal-hal yang indah bagaikan pelangi. Yang kita anggap itu indah, bahagia, kita ingin mendapatkannya, kita ingin mengabadikannya, kita ingin itu menjadi milik kita. Nah, apa pelangi-pelangi yang indah dalam hidup kita, saudara? Yang pertama, biasanya pelangi yang indah dalam hidup manusia adalah pendidikan yang tinggi. Pada zaman saya, saudara, kuliah, jurusan yang baru, jurusan yang berbeda, biasanya menjadi salah satu faktor orang ingin mengambilnya. Ya, apalagi kalau misalnya kita bisa masuk jurusan yang, Sangat dibutuhkan di dalam dunia ini Jaman dulu mungkin di kafe Bapak Ibu ya Zaman saya desain komunikasi visual itu jarang waktu itu dan baru Ya mungkin sekarang Sains teknologi ya atau biologi science yang mungkin juga sangat unik di zaman modern ini Nah setiap orang yang masih muda Mereka ingin meraih pendidikan yang tinggi dengan jurusan-jurusan yang sangat baru dan sangat dibutuhkan oleh dunia Ketika lulus kalau bisa difoto di depan kampus universitasnya Bapak Ibu Wah betapa sangat indah sekali, betapa sangat berhasil sekali Nah kita menjadi alumni daripada kampus yang terkenal dan menjadi lulusan yang terbaik Dan mungkin sebagian orang menganggap bahwa pelangi yang indah dalam hidup dia adalah pekerjaan yang mapan Bapak Ibu Ada seorang jemaat, dia bekerja setahun bisa enam kali naik bisnis kelas pesawat terbang Dibayarkan oleh perusahaannya untuk bisa punya fasilitas demikian Bahkan juga fasilitasnya juga diberikan mobil Eropa, keluaran Eropa saudara BMW untuk bisa dia gunakan Ketika dia bekerja dalam perusahaan tersebut Nah saudara, tapi jemaat ini melihat bahwa pekerjaan ini sangat dekat dengan dosa Dia menganggap bahwa ini adalah suatu pelangi yang indah Pekerjaan yang sangat mapan, pekerjaan yang sangat menyenangkan sekali Banyak preferensi-preferensi yang diberikan Bagi sebagian orang itu adalah sebuah pelangi yang diidam-idamkan untuk bisa diraih Bapak Ibu Dan bahkan sebagian orang juga menganggap bahwa pelangi itu adalah uang yang banyak Itu adalah sebuah hal yang indah yang harus saya dapatkan Nah bagi orang-orang yang sudah lanjut usia Mungkin pelangi yang ingin diraih adalah kesehatan Bapak Ibu Kesehatan adalah satu hal yang indah di usia lanjut Bila kita terus terjaga dalam kondisi yang sehat Tetapi apa yang akan terjadi bila kita tidak memiliki hal-hal yang indah di atas Kita tidak memiliki pendidikan yang tinggi yang bisa dibanggakan Kita tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang mapan Pekerjaan dengan gaji yang sangat tinggi Dan kita juga tidak memiliki uang yang sangat banyak Atau mungkin juga kita sedang sakit-sakitan Bapak Ibu Apakah kita ketika tidak memiliki hal-hal yang indah bagi pelangi itu Kita menjadi putus asa Apakah kita akhirnya merasakan tidak bahagia Dan akhirnya kita berkata Apalah arti hidup saya yang seperti ini Saudara Apa yang kita anggap itu pelangi yang indah Belum tentu itu sebenarnya adalah indah Bapak Ibu Dan kadang-kadang kita mungkin tidak bisa meraih pelangi itu Saya akan memberikan satu contoh kisah nyata Saudara yang cukup ekstrim Tapi ini menjadi satu perenungan buat kita Karena inilah sebuah kenyataan Ada sebuah kenyataan Kita akan memberikan contoh kisah nyata Ya Selain proyektor bisa kasih lihat Satu foto Bapak Ibu ini adalah seorang Thomas Lee Kita akan melihat kisah nyata Thomas Lee ini adalah seorang investor besar Saudara Dia adalah pelopor investasi ekuitas swasta di Amerika Dia adalah miliarder di Amerika Serikat Dia memiliki kekayaan 30,4 triliun rupiah Bapak Ibu Dan dia tinggal di Fit Avenue Manhattan Kita ketahui bahwa Manhattan ini adalah tempat yang tidak sembarangan orang bisa tinggal disana Dia di Mahatun Itu adalah tempat yang terkenal di Mahatun di lantai 6 Bapak Ibu Di lantai 6 Tetapi pada tahun 2023 di tanggal 23 Februari Bapak Ibu Amerika Serikat dikejutkan dengan kematian daripada Thomas Lee ini Dan juga beberapa negara-negara Eropa yang mengenalnya Yang juga bekerja sama Saudara Mungkin di Indonesia tidak terlalu mengenalnya Karena dia ditemukan meninggal akibat luka tembak yang dilakukannya sendirian Karena dia disesah Jadi dia ditemukan meninggal dengan luka tembak yang dilakukan oleh dia sendiri Saudara Semua orang bertanya-tanya kenapa dia melakukan hal demikian Padahal usianya sudah lanjut Dia sudah memiliki segala-galanya Dia memiliki keluarga yang baik Dia memiliki pendidikan yang baik Dan bahkan pekerjaannya tidak perlu diragukan lagi Karena pekerjaannya memberikan keuntungan yang besar bagi dia Tidak ada yang bisa menjawabnya Dan biasa kita menjawab secara klasik Mungkin dia stres depresi Nah artinya saudara Dalam hidup ini Mungkin kita berpikir bahwa Ketika kita memiliki pelangi-pelangi yang indah itu Kita akan bahagia Tetapi belum tentu Kalau kita lihat ketika seseorang sudah memiliki segalanya Pelangi itu sudah dia raih Tetapi dia mengakhiri hidup dia Nah kita lihat pada pagi hari ini Di dalam Alkitab ada seorang yang telah berjuang Untuk bisa mendapatkan keberhasilan dalam hidupnya Tinggal selangkah lagi Ada di hadapan mata dia Siapakah dia saudara Kita lihat bersama-sama dalam Alkitab bilangan pasal 20 Kitab bilangan pasal yang ke-20 Kita lihat ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12 Kitab bilangan pasal 20 ayat 11 sampai dengan ayat 12 Sesudah itu Musa mengangkat tangannya Lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya dua kali Maka keluarlah banyak air Sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum 12 Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku Di depan mata orang Israel Itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri Yang akan kuberikan kepada mereka Ini cerita tentang Musa Musa pada saat itu tidak bisa masuk ke dalam tanah kanaan Musa tidak dapat masuk ke dalam tanah kanaan Tanah perjanjian yang telah dia perjuangkan Padahal sebenarnya kalau kita lihat Kesalahan Musa ini kelihatannya kesalahan yang kecil Dia tidak percaya memukul bukit batu sebanyak beberapa kali Dan juga Musa melanggar kekudusan Tuhan Saudara, kalau kita bandingkan kebaikan-kebaikan Musa dengan kesalahan yang dilakukan oleh Musa Sebenarnya kebaikan Musa lebih banyak Tetapi Tuhan melihat bahwa Musa tidak boleh masuk ke dalam tanah kanaan Saudara, bisa kita bayangkan Bisa kita posisikan diri kita dalam posisi Musa yang telah berjuang 40 tahun lamanya Bagaimana perasaan kita Bagaimana yang ada dalam benak pikiran kita Bisa kita bayangkan seperti ini juga Bapak Ibu Kita bekerja 40 tahun Tapi karena kesalahan kecil yang kita lakukan Akhirnya kita dipecat Atau kita bekerja 40 tahun mengumpulkan uang Tapi karena kesalahan kecil yang kita lakukan Uang yang kita kumpulkan selama 40 tahun itu dicuri oleh orang lain Wah, perasaan kita akan campur aduk Bapak Ibu Demikian pula dengan Musa Musa merasakan bahwa dia sudah berjuang Dia sudah mengeluarkan keringat bahkan darah Untuk bisa mencapai tanah perjanjian Musa sudah berjuang Darah dan keringat mungkin dia keluarkan Untuk bisa meraih tanah kanaan itu Dan itu bukanlah perjuangan yang sebentar Tapi pada saat sampai mau masuk Dia tidak bisa masuk Kita sedang berlari Bapak Ibu Kita lari sprint atau lari maraton Di depan kita sudah garis finish Tinggal beberapa meter lagi Ya, tetapi karena kita tidak berhati-hati Kita tersandung dan kita jatuh Dan ketika kita jatuh Kita tidak bisa sampai garis finish Karena kita tidak bisa berjalan dan berlari lagi Ya, kita hanya melihat di depan itu Hanyalah garis finish Bapak Ibu Nah, kita lihat bersama-sama Musa sempat memohon kembali kepada Tuhan Agar dia bisa meraih pelangi dalam hidup dia Kita buka dalam kitab ulangan pasal yang ketiga Ulangan pasal yang ketiga Ayat 23 sampai 24 Ulangan pasal 3 ayat 23 sampai dengan 24 Pasal 3 ayat 23 Juga pada waktu itu aku mohon kasih karunia daripada Tuhan demikian Dua empat Ya Tuhan Allah Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hambamu ini kebesaranmu dan tanganmu yang kuat Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti engkau Dua lima Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang diseberang sungai Jordan Tanah pegunungan yang baik itu dan gunung Libanon Dua enam Terus liu Tetapi Tuhan murkah terhadap aku oleh karena kamu Dan tidaklah mendengarkan permohonanku Tuhan berfirman kepada aku Cukup Jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku Dua tujuh Naiklah ke puncak gunung Pisgah Dan layangkanlah pandangmu ke barat, ke utara, ke selatan, dan ke timur Dan lihatlah baik-baik Sebab sungai Jordan ini tidak akan kau seberangi Musa kembali meminta kepada Tuhan diizinkan masuk Musa kembali meminta kepada Tuhan diizinkan masuk Musa kembali meminta kepada Tuhan Ya tetapi Tuhan berkata apa Bapak Ibu Tapi Tuhan berkata apa Bapak Ibu Cukup Jangan bicarakan perkara ini lagi dengan aku Ya saudara Bapak Ibu Kalau kita jadi Musa Dan kembali lagi Tuhan menolak kita dua kali Musa sudah memohon Musa sudah berdoa Musa telah meninggikan nama Tuhan Tetapi permohonan Musa ditolak oleh Tuhan Perasaan kita pasti akan sedih Karena pelanginya tidak bisa kita raih Kita sudah menggoyes Mengayuh sepeda kita Tetapi kita tidak bisa mendapatkan pelangi itu Mungkin kita sudah bekerja dengan keras Tapi penghasilan kita tetap saja Biasa-biasa saja Kita sudah berobat ke sana kemari Tapi tetap saja kita tidak sehat-sehat Kita sudah berusaha menyelesaikan tesis kita Skripsi kita Tetapi tesis dan skripsi kita juga tidak kunjung selesai Ya kita menjadi putus asa mungkin saudara Nah kalau kita jadi posisi Tuhan saudara Tuhan pun sebenarnya sangat sayang kepada Musa Dan Tuhan pun sebenarnya sangat adil bagi Musa Tidak mungkin Tuhan itu tidak adil dan Tuhan itu tidak mengasihi Musa Ini sama seperti anak kita memohon kepada kita Bapak Ibu Ya saya maen hanya 15 menit saja Dan kita berkata tidak boleh Minggu ini adalah minggu ulangan Kamu tidak boleh memegang handphone Nah mungkin perasaan kita Ada perasaan sedikit sedih ketika kita berkata tidak boleh kepada anak-anak kita Tidak boleh makan permen Tidak boleh makan coklat Karena kita tahu ketika dia makan permen atau coklat yang manis-manis Dia ada alergi Nah saudara Tuhan pun sebenarnya juga punya perasaan demikian kepada Musa Tuhan sebenarnya berkata cukup ini dalam hati dia begitu sangat sedih Sehingga di ayat yang ke-26 ya Tuhan berkata apa Jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku Karena kalau dibicarakan lagi Mungkin Tuhan tidak bisa menahan rasa sedihnya Karena Musa tidak bisa masuk dalam tanah kanaan Nah saudara kalau kita lihat di akhir hidup Musa Kita coba lihat dalam kitab keluar ulangan pasal 34 Ulangan pasal 34 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4 Demikianlah firman Tuhan Kemudian naiklah Musa dari dadah taran Moab ke atas gunung Nebo Yakni ke atas puncak Pisgah yang ditentangan Jericho Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu Daerah Gilead sampai ke kota Dan Dua Seluruh Naftali, Tanah Efraim, dan Manasya Seluruh Tanah Yehuda sampai laut sebelah barat Tiga Tanah Negeb dan Lemba Jordan, Lemba Jericho, Kota Pohon, Korma itu sampai suara Empat Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya Inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Isaac, dan Yaakub Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri Tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana Ini adalah akhir hidup Musa sebelum Musa meninggal Dia naik ke atas gunung, dia melihat tanah perjanjian Tetapi dia sendiri tidak menginjak tanah perjanjian itu Dan dia tidak menikmati tanah perjanjian itu Pelanginya tidak bisa dia tangkap, Saudara Pelanginya tidak bisa dia raih Musa tidak bisa meraih pelanginya di dalam dunia ini Mungkin juga sama seperti kita Di dalam dunia ini Kita tidak bisa meraih semua pelanginya itu, Saudara Ya, kita tidak bisa meraih pendidikan yang tinggi Kekayaan yang berlimpah Pekerjaan yang sangat tinggi Dan lain-lain yang indah-indah dalam hidup di dalam dunia ini Yang tidak bisa kita raih Ya, sama seperti Musa Tetapi Saudara, kalau kita lihat bersama-sama Mungkin kita sudah mendapatkan pendidikan, uang, dan lain-lain Tetapi sebenarnya, sesungguhnya itu bukanlah milik kita sebenarnya Karena itu semua tidak akan kita bawa sampai kita meninggal Dan itu semua, sesungguhnya tidak akan bermanfaat ketika kita sudah dipanggil Tuhan Jadi Saudara, ada yang belum meraihnya atau yang sudah meraihnya Tapi sesungguhnya dia belum, bukan milik dia Ya, dia belum memilikinya Ya, karena kita lahir dengan telanjang Dan kita pulang juga dengan tidak membawa apa-apa Sehingga firman Tuhan memberitahukan kepada kita Kita lihat dalam 1 Korintus 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-19 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-19 Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus Maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia Firman Tuhan mengingatkan kepada kita Kalau kita di dalam dunia ini hanya menaruh pengharapan di dalam dunia Kita sesungguhnya adalah orang-orang yang paling malang Saya ikut Tuhan karena saya ingin kaya Saya ikut Tuhan karena saya punya pengharapan agar saya selalu sehat Saya ikut Tuhan, saya berharap bahwa Tuhan akan membuat saya lulus Dengan pendidikan yang bagus Saya ikut Tuhan, saya berharap bahwa Tuhan akan memberikan pelangi-pelangi yang indah dalam dunia ini Saudara, kalau kita seperti itu, maka kita adalah orang-orang yang paling malang Dan Musa juga orang-orang yang malang Karena Musa tidak mendapatkan pelangi tanah perjanjian Tetapi sesungguhnya pelangi apa yang harusnya kita kejar Hal indah apa yang seharusnya kita akan perjuangkan Kita lihat dalam kitab Matius pasal 17 Matius pasal 17 Ayat 2 sampai 3 Matius pasal 17 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka Wajahnya bercahaya seperti matahari Dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang Tiga Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia Ini adalah satu penglihatan di atas gunung Ketika Yesus berada di atas gunung, dia berdoa Yesus bertemu dengan Elia dan juga Musa Ada penampakan Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus Dari penglihatan ini saudara, penampakan ini Maka sesungguhnya Musa itu sudah masuk ke dalam Taman Firdaus Dan Musa mendapatkan tanah air sorgawi Walaupun Musa tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian, tanah kanaan Tetapi Musa akhirnya bisa masuk ke dalam tanah air sorgawi, Taman Firdaus Nah saudara, ini bukankah satu hal yang sangat indah? Ini adalah satu hal yang indah yang harusnya kita kejar bagaikan kita mengejar pelangi Walaupun mungkin kita tidak sanggup mendapatinya Tetapi karena kita menganggap itu satu hal yang indah, kita perjuangkan Maka Tuhan akan memberikan pelangi itu kepada kita Kita coba lihat dalam kitab Ibrani pasal 11 Banyak orang-orang kudus di dalam perjanjian lama Mereka sesungguhnya tidak mendapatkan hal-hal yang indah di dalam dunia ini Bagikan mereka mengejar pelangi dan mereka tidak mendapatinya Tetapi sesungguhnya Tuhan telah menyediakan satu hal yang indah bagi mereka Kita coba lihat Ibrani pasal 11 Ayat 13 sampai 16 Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya Dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air 15 Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan Maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ 16 Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik Yaitu suatu tanah air sorgawi Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka Karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka Nah saudara Ini adalah tanah air sorgawi yang Tuhan janjikan kepada orang-orang kudus dalam perjanjian lama Nah pada hari ini apa yang menjadi pelangi dalam hidup kita saudara Apa yang indah yang ingin kita kejar Seharusnya kita harus mengejar yang namanya kerajaan sorga Karena kerajaan sorga itu adalah suatu hal yang sangat indah sekali saudara Kita hidup di dalam dunia hanyalah sementara Banyak orang-orang yang kita kenal sesungguhnya telah meninggalkan kita Oleh karena itu pengharapan kita bukan hanya kita taruh di dalam dunia ini saja Tetapi pengharapan kita harus kita taruh di dalam kerajaan sorga Nah saudara untuk bisa masuk dalam tanah air sorgawi bukanlah perkara yang mudah Kalau kita lihat dalam kitab kisah para rasu pasal 14 Kisah para rasu pasal 14 ayat 22 Kisah para rasu pasal 14 ayat 22 Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu Dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman Dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah Kita harus mengalami banyak sengsara Untuk bisa masuk dalam kerajaan sorga Kita harus menghadapi berbagai macam penderitaan kesukaran demi kesukaran Kita harus bisa menahan diri daripada berbuat dosa Kita harus mematikan manusia lama kita Kebiasaan buruk kita Karena masuk dalam kerajaan sorga itu bagaikan pintu yang sempit dan kecil Dan sedikit orang yang memasukinya Tetapi untuk bisa masuk dalam kerajaan neraka saudara atau api neraka Pintunya jalannya begitu lebar sekali Dan banyak orang yang melaluinya Sudaraku yang terhasil dalam Tuhan Yesus Kristus Sebelum Yesus terangkat ke sorga Sebelum Yesus disalibkan Yesus memberikan janji pengharapan ini kepada murid-muridnya Yesus berkata kepada murid-muridnya Dalam kitab Yohanes pasal 14 Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga Janganlah gelisah hatimu Percayalah kepada Allah Percayalah juga kepadaku Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu Dan apabila aku telah pergi ke situ Dan telah menyediakan tempat bagimu Aku akan datang kembali Dan membawa kamu ke tempatku Supaya di tempat dimana aku berada Kamu pun berada Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya Jangan gelisah hatimu Ya karena Yesus akan meninggalkan mereka Tapi mereka harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus Karena Yesus pergi untuk menyediakan Satu tempat yang indah bagi murid-muridnya Tempat ini adalah tempat Dimana tidak ada air mata Tidak ada penderitaan Tidak ada kesukaran Dan tempat itu adalah tempat Dimana Yesus juga akan berada disana Nah saudara Kalau kita renungkan pada hari ini Mungkin kita Bila menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kita pun tetap merasa khawatir dan gelisah Mungkin kita merenungkan Istri kita berkata kepada kita Saya akan pergi dulu Untuk bisa mencari pekerjaan di luar negeri Ya biar kamu kerja di Indonesia Saya pergi kerja di luar negeri Ya kita sebagai seorang suami Kita akan gelisah hati kita segera Karena kita harus berpisah Nah Tuhan Yesus tahu Apa yang dirasakan oleh murid-muridnya Sehingga kalau kita lihat Dalam kitab Yohanes pasal 14 Yesus memberikan sosok Untuk bisa menyertai murid-muridnya Siapakah itu Apakah yang Tuhan Yesus berikan Kepada murid-muridnya Supaya murid-muridnya tetap kuat Kita coba lihat dalam Yohanes pasal 14 Ayat yang ke-16 Ya pasal 14 ayat 16 sampai 18 Aku akan minta kepada Bapak Dan ia akan memberikan kepadamu Seorang penolong yang lain Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya Yaitu roh kebenaran Dunia tidak dapat menerima dia Sebab dunia tidak melihat dia Dan tidak mengenal dia Tetapi kamu mengenal dia Sebab ia menyertai kamu Dan akan diam di dalam kamu 18 Aku tidak akan meninggalkan kamu Sebagai yatim piatu Aku datang kembali kepadamu Saudara Betapa begitu sangat indah sekali Perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya Perpisahan yang mengharukan Perpisahan yang akan mengharukan sekali Dimana bahwa Tuhan Yesus berkata Aku tidak akan meninggalkan kamu Sebagai anak yatim piatu Aku tahu bahwa aku akan pergi Tapi aku tidak akan membiarkan kamu Seorang diri Tapi aku akan memberikan roh penolong Yaitu roh kebenaran Roh kudus di dalam hati kamu Supaya roh kudus ini menyertai kamu Selama-lamanya Saudara Ketika kita harus berpisah Dengan pasangan kita Apa yang bisa membuat kita kuat Untuk bisa melepaskan pasangan kita Ada satu pengharapan yang sama Sama seperti Yesus dengan murid-muridnya Punya satu pengharapan yang sama Bahwa mereka akan berkumpul bersama di sorga Dan Yesus memberikan kekuatan kepada murid-muridnya Bahwa aku akan menyertai kamu Dengan roh kudus Yang menyertai kamu selama-lamanya Sudara kita pada hari ini Sebentar lagi juga akan doa Mohon roh kudus Kita memohon agar roh kudus inilah Yang membuat kita bisa berjalan Di dalam jalan Tuhan Dan ketika kita berjalan Dalam jalan Tuhan Roh kudus menyertai kita Kita punya pelangi yang indah Yaitu kerajaan sorga Karena hidup di dalam dunia Bukanlah perkara yang mudah Untuk masuk dalam kerajaan Allah Kita harus menghadapi Berbagai macam kesukaran Tetapi roh kudus inilah Yang akan memampukan kita berjalan Menuju pada pengharapan kita Pelangi kita Ketika kita berdoa Kita bisa mengucapkan Di dalam nama Tuhan Yesus Saya berdoa Dan dengan mulut perkataan kita Kita berkata Haleluya Haleluya Puji Tuhan Haleluya ini artinya Sama yaitu Puji Tuhan Dan biarlah Akal budi kita Pikiran kita Berkomunikasi Kepada Tuhan Dengan konsentrasi Dengan Sungguh-sungguh Kita berdoa kepada Tuhan Kita memohon Agar Tuhan memberikan Roh kudusnya kepada kita Ketika kita memohon Tuhan memberikan Roh kudusnya Maka Tuhan Akan Memberikan Roh kudus itu Karena itu adalah Janji Tuhan Dan roh kudus inilah Yang akan menyertai kita Sampai kita Masuk ke dalam Tanah Kanan Sorgawi Karena itulah Menjadi pelangi Bagi kita Saudara Hal yang indah Hal yang indah Kiranya Firman Tuhan pada hari ini Bisa memberkati kita semua Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Tuhan Yesus Juj� Jujud Baciyah, Amen.